Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkata lem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam perenungan singkat kisah Santo Laurentius dari Brindisi, Julius Kaisar Rossi. Laurence of Brindisi, Lorenzo da Brindisi, Julius Kaisar Rossi dilahirkan di Brindisi, Itali, 22 Juli 1559. Pada usia 16 tahun, ia masuk biara Franciscan Capucin dan mengambil nama biara Laurentius. Kemudian ia diutus ke Universitas Padua untuk belajar teologi. Laurentius mengejutkan banyak orang dengan belajar juga enam bahasa asing. Selain bahasa Itali, ia juga fasil berbahasa Porancis, Jerman, Spanyol, Yunani, Syriah, dan Ibrani. Ia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci. Setelah ditapiskan sebagai imam, ia menjadi seorang pengkutbah yang populer. Karena kemampuannya berbahasa Ibrani, ia berkarya demi pertobatan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Di kemudian hari, Santo Laurentius diutus mendirikan biara Capucin di Austria. Kaisar Rudolf II tidak mengendaki kedatangannya. Tetapi kelemah-lembutan Laurentius dalam merawat para korban wabah penyakit di sana melunakan hati Kaisar. Kaisar meminta Laurentius membujuk para bangsawan Jerman agar ikut berperang melawan pasukan Turki. Kala itu, Sultan Turki tengah berperang dengan raja-raja di Eropa dan berusaha menghapuskan kekrestenan. Laurentius berhasil menyakinkan para bangsawan. Tetapi para kesatria dan pemimpin pasukan mendesak agar ia juga ikut bersama pasukan kemedan perang guna menjamin kemenangan. Ketika para prajurit melihat betapa besarnya para tentara Turki, mereka ketakutan dan bermaksud mengundurkan diri. Santo Laurentius sendiri yang memimpin pasukan, ia maju ke depan hanya dengan berjubah kampusin dan bersenjatakan salib. Melihat ini, para prajurit kembali percara diri, lalu bertempur gagah berani. Pasukan Turki kocar-kacar dan berhasil dikalahkan. Santo Laurentius disanjung, tetapi ia tidak berbangga diri di atas keberhasilannya ini. Ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan memanjatkan pujian kemuliaannya baginya. Tahun 1602, Santo Laurentius diangkat menjadi superior cindera kampusin. Ia berkarya, berkotba, dan menulis guna menyebarkan luas kabar gembira. Ia pergi dalam misi-misi perdamaian yang penting ke mudi, Jerman, dan Madrid, Espanyol. Para penguasa wilayah-wilayah tersebut mendengarkan nasihatnya dan misinya berhasil gemilang. Santo Laurentius terserang penyakit. Parah, ia kelelahan karena medan perjalanannya berada dan beban tugas yang menegangkan. Ia berfah tepat pada hari ulang tahunnya, 22 Juli 1619 di Lisbon, Portugal. Oleh sebab alamiah, dimakamkan di Villa Franca, Spanyol. Beatifikasi 1 Juni 1783 oleh Paus Pius XVI. Santo Laurentius dikenyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 tahun 1881. Ia dihormati sebagai dokter apostolik oleh Paus Johannes ke-23 tahun 1959. Perayaan 21 Juli. Salam kasih. Terpucilah Tuhan. Amin. Amin.